5 pemain dengan rating tinggi di PES 2019, Lionel Messi lebih baik dari Cristiano Ronaldo. Bola.com, Jakarta, satu di antara nomor Electronic Sports, S-Sports, Pro Evolution Soccer, PES, sedang melakukan serangkaian kualifikasi menuju Piala Dunia 2019. IH Konami, sebagai pengembang PES, sudah mulai melakukan fase tersebut sejak pertengahan September tahun 2018. Pada edisi kali ini, PES menggunakan seri 2019 dan babak final akan berlangsung pada Juni tahun depan. Sebelum mengarah ke babak puncak, ada beberapa catatan khusus terkait kualitas dan penilaian terhadap pemain. Pengembang game asal Jepang, Konami menghadirkan seri terbaru PES 2019. Mengusung tema The Power of Football, PES menggandeng gelandangan FC Barcelona, Filipe Continho sebagai bintang utama dalam permainan tersebut. Setiap tahunnya, rating para pemain di PES 2019 selalu menjadi perhatian publik. Banyak yang penasaran dengan pemberian rating terhadap pemain-pemain top, khususnya pemain favorit mereka. Nama-nama seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih memuncaki penolehan rating tertinggi dalam game ini. Selain kedua nama tersebut, beberapa pemain top lainnya juga mendapat peningkatan rating dalam game ini berkat penampilan cemerlang pada musim lalu bersama klub. Selain itu, pemberian angka performa berlatar permainan bersama timnas di panggung Piala Dunia 2018. Berikut adalah rangkuman 5 pemain yang bisa diandalkan sahabatmola.com dalam PEMPES 2019. Mohamed Salah 90 Penyerang Liverpool Mohamed Salah melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang West Ham pada laga premier Lea Gouwe di Stadion Anfield. Tanggal 12 Agustus tahun 2018 Liverpool menang 4-0 atas West Ham, Ham David Davies. Penampilan fantastis salah musim lalu sulit diajukan. Ia berhasil mencatatkan namanya sebagai pemain terbaik dan top scorer premier Lea Gouwe 2018. PES memberi angka 90 pada pemain asal Mesir tersebut. Ia mendapat kenaikan dari rating 85 pada PES 2018. Posisi terbaik salah berada pada RWF atau penyerang sayap kanan. David De Gea, 91. Penjaga gawang Manchester United asal Spanyol, David De Gea, AFP Oli Scarf. David De Gea menjadi kibar dengan rating tertinggi pada seri terbaru PES ini. Peran vitalnya bagi Manchester United musim lalu membuatnya menjadi andalan Spanyol sepanjang Piala Dunia 2018. Meski, langkah Spanyol di Piala Dunia 2018 tidak mulus, De Gea mendapat kenaikan rating dari 88 pada PES 2018. Neymar Junior, 93. Pemain Paris Saint-Germain, Neymar dan Dani Alvis menghadiri acara peragaan Busana Off-White Spring Summer 2019 Ready to Wear selama Paris Fashion Week Perancis, 27.9. Neymar dan Dani Alvis tampil modis di acara tersebut. AFP Foto, Francois Builot, Neymar Junior mendapat kenaikan rating dari seri PES sebelumnya. Pemain asal Brazil mendapat rating 91 pada PES 2018. Neymar berstatus satu di antara pemain terbaik dunia. Pemain ini bisa menjadi andalan dalam mengelabui pemain lawan. Pergerakan lincah Neymar menjadi nilai lebih untuk ex-Santos tersebut. Dunia ini, Cristiano Ronaldo, 94. Penyerang Juventus Cristiano Ronaldo, AFP, Marco Bertorello. Pemain terbaik dunia ini, mendapat rating yang sama dengan rivalnya, Lionel Messi. Musim lalu, dia sukses mengantar Real Madrid meraih gelar Liga Champions, sekaligus menjadi yang ketiga secara berturut-turut. Kepindahan Cristiano Ronaldo ke Juventus membuat pertemuannya dengan Messi akan jarang terjadi. Namun, sahabat bola.com masih bisa mempertemukan keduanya dalam PES 2019. Lionel Messi, 94.3. Lionel Messi, Barcelona, 5 gol. Pap Manu Fernandes, Lionel Messi memiliki beberapa kelebihan yang lebih menonjol dibanding Cristiano Ronaldo pada seri PES 2019. Kontrol bola serta teknik dribel membuat PES memberi penilaian lebih pada Messi dari rivalnya tersebut. Peran Messi tidak perlu diragukan lagi. Pada musim lalu, Barcelona meraih-meraih trofi ganda, yakni La Liga dan Copa del Rey. Ia telah berkontribusi besar dalam kesuksesan Barcelona dalam satu dekade terakhir. Lainal Duhimang.